Oh Cribble kita jumpa lagi masih di Di mana di konsultasi atau belajar onlinenya Komunitas kita komunitas bersama www.cibejo.com Oke untuk hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin Kemarin kita sudah selesai tentang sumber-sumber bunyi Artinya kita sudah belajar salah satu, salah dua, salah tiga dari sumber bunyi Yaitu Dawai, Pipa Organator Buka, sama Pipa Organator Tutup Nah ini lanjutan dari bab gede masih tetap bicaranya sumber bunyi Nah untuk kali ini kita akan membahas beberapa poin penting di bunyi Yaitu yang akan kita bahas Intensitas bunyi, tarap intensitas bunyi Nah tarap intensitas bunyi kita bagi jadi dua buah sub-poko bahasan Tarap intensitas bunyi untuk N buah sumber bunyi Sama tarap intensitas bunyi untuk jarak yang berbeda Oke, oke Nah ini kita akan bahas satu persatu dulu Oke, nah ini intensitas bunyi Nah yang namanya intensitas bunyi itu sebenarnya mah Apa namanya ya Frekuensi yang didengar sebenarnya Atau misalkan bunyi yang kita dengar itu keras atau lemah atau tinggi atau rendah saja deh Anggapan gampangnya seperti itu aja ya Oke ini yang namanya intensitas bunyi ya tergantung kepada si sumber bunyinya Nah oke, misalkan nih kita ituin aja ya Poin-poin penting yang akan kita pelajari di Apa namanya intensitas bunyi Itu yang namanya intensitas bunyi bersamaannya Oke sebentar Kegedean dulu tintanya nih Nah ini yang namanya intensitas bunyi Itu adalah I ya simbolnya Hati-hati jangan sampai ketukar nih Yang namanya I itu awalnya Daya yang dikeluarkan oleh si sumber bunyi Persatuan luas Nah ini Karena yang namanya bunyi itu bisa didengar oleh siapa saja Yang di depan bisa dengar Yang belakang juga dengar Atas dengar Bawah dengar Samping kanan samping kiri juga dengar Artinya disini yang namanya bunyi itu merambatnya ke segala arah Makanya disini luasannya luasan berbentuk bola Oke masih ingat luas bola Berarti disini tulis lagi boleh dayanya Nah A nya diganti Luas bola itu 4P R kuadrat Dengan R itu adalah Jarak suatu tik dari sumber bunyinya ya Oke makin jauh Sumber bunyi dari kita berarti Kedengarannya intensitasnya makin kecil Kalau kita makin dekat sama si bunyi Berarti intensitasnya yang kita dengar ya makin gede Oh kalau begitu gimana om Nah yang namanya intensitas bunyi itu berarti Berbanding terbalik sama jarak Tapi pangkat 2 Artinya tadi kalau jaraknya jauh intensitasnya kecil Kalau jaraknya dekat intensitasnya gede Ya udah yang namanya intensitas itu berarti Kita sederhanakan Berbanding terbalik sama siapa Jarak pangkat 2 Oke misalkan kita ada perbandingan nih Antara jarak yang satu dengan jarak yang kedua Misalkan jadi kalau begitu I1 banding I2 Oke intensitas bunyi Satu dibandingkan dengan intensitas bunyi di keadaan dua Nilainya hati-hati berbanding terbalik Berarti kalau ini Disini 1 berarti disini R2 2 per R1 Satu hati-hati apa ini Ku Kuadrat Oh cerit Nah itulah Ntar salah satu contohnya ya ini Tentukan intensitas pada jarak Sekian misalkan ketika intensitas pada jarak ke satunya ada Oke tapi hati-hati nih Contoh sederhananya gini deh Saya contohin aja ya Biar ini contoh Example Biar sekalian sama contohnya Example 1 deh Nah misalkan ini sumber bunyi Sumber bunyi kita simpulkan SB Nah sumber bunyi Kemudian disini ada titik A misalkan deh Nah titik A disini ada titik B misalkan Oke kita simpulkan sama warna lain deh Biar beda Jarak sumber bunyi ke titik A Misalkan 2 meter Oh cerit Kemudian jarak A ke jarak B misalkan Nah disini anggap deh berapa pengennya 3 meter deh Oke boleh 3 meter Berartikan intensitas yang ditengar oleh titik A sama titik B jelas berbeda A kan lebih dekat ke sumber bunyi B lebih jauh dari sumber bunyi Biasanya ditanya salah satu tipe soalnya gini aja deh Saya bikin Berapa perbandingan intensitas di titik A dibandingkan dengan intensitas di titik B Coba Ini hati-hati nih Meskipun soalnya gampang Ntar ada jebakan Batman nya nih Oh ceri Oh ceri Jawab 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 sama si putih lagi boleh Ini jawab disini aja ya Ans War Ans War Oh ceri Yuk kita bahas Nah ini pakai ini ya di kotakin dulu deh Persamaan aja yang penting-pentingnya nih Nah ini Sorry 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 Pakai warna hijau biar kelihatan beda Nah ini Ini poin pentingnya Yuk kita jawab Oh ceri Ans War Artinya I1 atau IA disini ya Yaudah IA Banding IB nya Oke IA banding IB Sama dengan siapa Karena perbanding-perbanding disini RB Disini R A Oke tapi hati-hati pangkat 2 Oh ceri Oh ceri Sip Lanjut Oh ceri Tuh yang dikurungan RB nya berapa coba Hati-hati nih Kadang kita terpaku sama gambar R A nya berapa Betul R A nya 2 Meter Oke berarti R A yang menawa Ini 2 2 Sip Tapi hati-hati nih R B nya Biasanya kita suka lihatnya yang ini aja nih 3 Dan jawabannya juga nanti ada Oke Tapi yang benar R B itu ya jarak Si B ke sumber Bunyi Jarak 3 meter itu bukan B ke sumber bunyi Tapi B ke A Oh berarti B ke 3 Berarti Kalau dari sumber bunyi Ya 2 tambah 3 Nah berarti disini 5 Nah inilah jebakannya Oke Artinya biasanya kita Tertipu mata Artinya mata kita hanya terjadi pada si angka 3 ini Padahal sumber bunyi ke hadap B Itu jaraknya ya 5 2 tambah 3 Kuadrat Ya sudah selesai Berarti jawabannya ntar Dimana Disini aja Boleh Cukup ya Berarti 5 kuadrat Ya 25 Oke 2 kuadrat ya 4 Berarti ntar perpalingannya 25 per 4 Nah itulah Jadi soalnya gampang Tapi disini hati-hati Perlu ketelitian yang lebih Oke Karena kalau kita buru-buru Ya salah ntar jawabannya Oke itulah intensitas bunyi Sederhana sekali deh Intensitas bunyi Oke lanjut ke Poin kedua Yaitu Taraf intensitas bunyi Nah bedanya apa Intensitas sama taraf intensitas Nah ini taraf itu kan artinya Tingkatan ya Atau kekuatan Dari si bunyi sendiri Nah ini yang namanya Bunyi Itu tidak semua bunyi Kita bisa dengar Artinya ada istilah Intensitas ambang Artinya kita hanya dapat mendengar Intensitas Misalkan minimal Segini Oke Artinya disini ntar ada Intensitas ambang Oke Intensitas ambang masih ingat Nah ntar kita jelasin deh Nah ini untuk Poin ke Dua ya Ini menghubungkan antara Tarap intensitas bunyi Sama intensitas bunyi Contoh misalkan gini Kalau misalkan Diketahui soal intensitas bunyi Ditanya tarap intensitas bunyinya Maka ntar tarap intensitas bunyi Itu kita simulkan TI Nah tarap intensitas Bunyi Bukan teknik informatika ya TI itu tarap intensitas Oke Berarti TI nya Sama dengan Ntar hubungan sama si Ini TI Sama dengan 10 log Wah udah pake log nih Rumus paling aneh di fisika Intensitas Dibagi sama Intensitas Ambang Nah ini I0 Dengan I0 itu Biasanya si pengurus soal udah ngasih I0 itu Jangan disitu deh Nah Ctrl Z dulu ya Nah dengar disini aja disini Dengan I0 itu Intensitas ambang Ya inilah Ambang pendengaran Telinga kita Satu min Dua belas Biasanya What Per meter Per segi Artinya ini intensitas Yang masih bisa didengar oleh Telinga kita Min dua belas ini ya Oke Min dua belas Sip Jadi misalkan Misalkan tarif intensitasnya itu Diketahui Ya bisa ditanya intensitasnya Intensitasnya Atau dibalik intensitasnya Diketahui Ditanya Taraf Intensitas Oh ceri Oh ceri Contoh yuk Contoh 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 gini Nah biar lebih gampang Disini aja ya Jangan pakai si oranye Pakai si biru aja om Ijo aja om Ijo Ini contoh Misalkan Contoh Misalkan disoal Intensitasnya Ada Diketahui Sepuluh Pangkat Min Delapan Misalkan Watt per meter Per segi Maka tarif intensitasnya Sisi sumber bunyi itu Adalah Berapa Nah yaudah tinggal kita pakai ini Oke Kita kotakin dulu boleh Boleh Pakai oranye Kalau sekarang kotaknya Nah sip Nah ini Oranye Nah ini tarif intensitas Atau hubungan Tarif intensitas Sama intensitas Yuk kita jawab yuk Kita jawab Nah jawab disini aja Jawab Oke Berarti ti itu tadi apa Ti itu nilainya Sama dengan Sepuluh Log I per I nol kan ya Oke Berarti sama dengan Sepuluh Log I nya disoal berapa nih Sepuluh pangkat Min Delapannya udah Kita tulis Sepuluh pangkat Min Delapan Tarif intensitas Intensitas sampangnya Tadi Min Dua Belas Oke Berarti kalau begitu Sederhanakan lagi Sepuluh Log Nah ini Min delapan Ini min dua belas Naik ke atas Jadi positif belas Berarti tinggal Sisanya Sepuluh pangkat Empat Saya yakin nih Kamu udah belajar log Di matematika Artinya kalau Sepuluh pangkat Log 4 Berarti empatnya Boleh Boleh apa Boleh Dikalikan ke depan Artinya sini Kamu kaliin Kedepan Karena log 10 Itu berapa Iya Log 10 Itu Satu Berarti Tarif intensitasnya Adalah Empat Kali Sepuluh Berarti Empat Puluh Log 10 Kan satu Berarti Empat puluh Kali satu Ya Empat puluh Satuannya Desibel Nah Itu salah satu Contoh Menentukan Tarif intensitas Dari Intensitas Atau dibalikin Misalkan Dari tarif intensitas Ke intensitas Contoh kita balikin aja Disini Nah Ini pakai ini aja ya Misalkan tarif intensitasnya Tadi berapa Empat puluh Desibel Berarti harus Jawabannya Intensitasnya Sepuluh pangkat Min Delapan Yaudah kita masukin Ini Empat puluh Kan disini Empat puluh Empat puluh Sama sepuluh Berapa Empat kan ya Nah oke Berarti kalau hilang lognya Ntar ini Sepuluh pangkat Empat Sepuluh pangkat Empat Sama Sepuluh pangkat Min Dua belas Ya hasilnya Sepuluh pangkat Min Delapan Atau lebih jelasnya Ntar kamu boleh Dicoba Untuk contoh soalnya Di lembar berikutnya Di video berikutnya Untuk Soalnya ini Saya kasih Satu Contoh saja dulu Ntar untuk contoh berikutnya Kamu lihat di Contoh Atau video Contoh-contoh soalnya Ocre Ocre Itulah tarif intensitas Hubungannya sama Intensitas Yuk lanjut om Lanjut Oke Ini poin kedua adalah Tarif intensitas Bunyi untuk N buah sumber Maksudnya gimana om Nah gini misalkan Kalau yang Suaranya Yang menghasilkannya Suaranya Satu Misalkan nih Artis deh Satu berarti solo kan ya Kalau duo Ya duet Berarti kalau tiga Trio Kalau empat Boy band Kalau lima Dan seterusnya Ada istilah Ntar paduan suara Artinya Satu sumber bunyi Sama beberapa sumber Sumber Beberapa buah sumber bunyi Itu ntar hasilnya Pasti beda Tarif intensitasnya Oke Misalkan gini Berarti tarif intensitas Bunyi untuk N buah sumber Atau Misalkan N itu Lebih banyak dari Satu buah sumber Berarti tarif intensitas Untuk N buah sumbernya Kita simulakan Tio2 Nah itu nilainya Ti Untuk satu buah sumber Ti1 Ditambah 10 Log N Nah dengan N itu adalah Jumlah sumber Bunyinya Ya sudah selesai nih Gampang banget nih Kita apa namanya Kita kotakin dulu Boleh Kita kotakin dulu Kita kotakin dulu Mau dikasih contoh Boleh Contoh Gini misalkan Contoh Tarif intensitas Sebuah mobil Misalkan Ti1 nya Adalah 20 Decibel Maka Tarif intensitas Bunyi Untuk Misalkan N nya Adalah Seribu Buah Mobil Misalkan Tadi mobil ya Oke Maka Tarif intensitas Jadi berapa Berarti kan Ini ditanya Ti2 Oke Jawab disini Answer Answer Oke Berarti Tarif intensitas Untuk Seribu buah Sumber bunyi Ti2 berarti ya Ti1 kan ya Rumus ini Ti1 nya berapa Ini untuk satu buahnya Langsung aja deh 2 10 Ditambah 10 Log Nah N nya berapa Seribu Seribu itu kan 10 pangkati Jadi 10 pangkati Ingat tadi 3 x 10 Berapa Yaudah tulis lagi 20 kan 20 Plus Nah Kita Tadiin lagi Sama kayak tadi Artinya nih 3 x 10 Hasilnya 30 Karena log 11 Berarti 20 Tama 30 Ya 50 D Sibar Nah itu contohnya Jadi Untuk n buah sumber Ya tinggal Masukin n nya berapa Seribu Yaudah Kayak gini Oke Saya yakin Kamu udah paham Sendiri Nah itulah Contoh Salah satu contoh Menentukan tarif intensitas Untuk n buah sumber Atau soalnya Di balik Ti1 nya ada Ti2 nya ada Ditanya n buah sumbernya Berapa Saya yakin Kamu udah pada bisa Seri Seri lanjut ke poin berikutnya Disini ada tarif intensitas bunyi Untuk jarak yang Berbeda Artinya misalkan jarak yang dekat Ke jarak yang Jauh Oke berarti Ntar tarif intensitas bunyi Untuk yang Keduanya Adalah Coba yuk Berarti Ti2 nya Ini Ti2 berarti Tarif intensitas itu Jarak yang kedua Berarti Ti Untuk jarak yang pertama Ti1 Ditambah Ntar ada Ditambah 20 Log Nah ini R Per Oh iya nih Yang jadi perhatian gini Biasanya ada Beberapa anak yang protes Om ini Kalau di Saya mah ini Min Kalau di saya positif Nah itu sebenarnya sama aja Mau min Mau plus Sama aja Ini tergantung R nya nih Nah kalau misalkan kita Tandanya disini plus Berarti disini harus Jarak yang kecil Nah RK aja ya Dibanding sama Jarak yang Jauh yang Gedenya Jangan sampai ketukar Artinya Sebenarnya mas Segini Itu adalah faktor Pengurangnya Oke Oke Kalau misalkan Min Misalkan berarti ini Ya dibalikin Besar Keceh Oke Nah itu kita buletin dulu Kita buletin dulu Kita buletin dulu Oke Sip Nah contoh Mau dikasih contoh boleh Oke Ketika jaraknya Misalkan R1 adalah 3 meter Tarap intensitasnya Misalkan Ti1 nya Berapa pengennya 80 Desibel Misalkan Oke Pada jarak R2 Misalkan 30 meter Berarti Tarap intensitas Keduanya Berapa Coba Oke Yuk kita pakai Jawab Ans Berarti Ti2 Ti2 apa Ti1 Ti1 nya berapa nih Ketika jaraknya yang pertama 3 meter Berarti 80 Ditambah Nah meskipun kita pantar Lihat nih 20 Log Nah kalau ditambah berarti R kecil Kurangi Eh banding R Besar R kecilnya berapa Oh yang kecil itu 3 3 R besarnya disini 30 3 bagi 30 kan 0,1 0,1 Itu kan 10 pangkat Min 1 Jadi gini ntar Oke 80 Awalnya kan ditambah 20 Log 10 Pangkat Min 1 Ya sama kayak tadi Berarti 80 Nah ini dikaliin nih Dikaliin lagi Nah oke Ini kan min 1 nih Oke Min 1 Kali angka depannya berapa 20 Berarti jadi Min kan ya Oke Min 20 Artinya berarti 60 deh Si bayang pasti Ya tadi Makin jauh jaraknya Tarap intensitasnya Juga makin Kecil Makanya saya bilang tadi Ini faktor pengurangnya Nih segini Artinya boleh Kamu dirumusnya sama awalnya Plus Pasti ntar hasilnya jadi Min Asal ini jangan sampai ketuker nih Kecil bagi Gede Kalau misalkan udah min Berarti gede bagi kecil Ntar sama aja Hasilnya min 20 Misalkan Ocre Ocre Itu salah satu contoh soal Untuk Jarak yang Berbeda Untuk contoh soal berikutnya Silahkan kamu cek sendiri Di Video soalnya Nah untuk ini kita Khusus untuk materi Dan ini kalau ada contoh soal Ya cuman Sekilas aja Oke Selamat mencoba Dan selamat menikmati soal-soal berikutnya Kalau ada yang kurang paham Boleh kamu tanyakan Di konsultasinya Asri Untuk materi kali ini Kita cukupkan sampai sini Semoga bermanfaat Selamat belajar Selamat Mengamalkannya juga Terima kasih Atas atensinya Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Kita tutup dengan Ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Dadah Muah Sub indo by broth3rmax